Hai paham pembiskan balai dengan pembulut Oke ya kukulkan sekeras mungkin ya ya pasti patah oke good deal ya satu Rangkupul ya ya satu yakin ya 1, 2, 3 Diburkan sekeras lebih Belum siap ya Diburkan sekeras lebih ya 1, 2, 3 Caranya begitu ya Jadi tugas Anda Berarti tadi yang jembat kecil ya Jembat kecil pegang pensilnya Silahkan berdiri sekarang Semuanya Berdirinya berhadapan seperti ini Jembat kecil angkat tangan Jembat kecil Pegang pensilnya dulu Jembat kecil ya Jembat kecil pensil di simbat dulu ya Memiliki alasan yang kuat Karena kita akan melakukan 10, 10, 10 Yang kedua ini bu Tidak menentukan target yang jelas Tidak menentukan target yang jelas Apa pecahannya gini bu? Kenapa ini menurut sekali? Karena nanti bu Bu ini pasti memiliki kantin Ya model yang ini Rencananya ambil berapa? Ujung-ujungnya dari akhirnya Ini kan gitu loh Ini ada modelnya nih A, B, C, D, E, F, D, O, E A ambil berapa? B ambil berapa? C ambil berapa? Tidak banyak orang bu punya kemampuan Untuk menentukan target yang jelas Contoh kayak gini Bu Sekitar 5 hari yang lalu bu Ini paling jauh dari mana? Karena ya 5 hari yang lalu bu Saya di Batam Ya 5 hari yang lalu 4 hari yang lalu Saya di Singapura Karena Batam ke Singapura kan cuma 1 jam Ya 2 hari yang lalu Saya di Kediri bu Kemarin saya di Lamonan Ya Hari ini saya di Gersin Nanti malah saya perjalanan lanjut ke Malang 5 kota berbeda di Tiga Pulau Ketika kita menentukan target yang jelas Maka waktunya bisa dibagi bu Energinya bisa diantun Anggarannya bisa dikeluar Ya Kita lanjut Target yang jelas Next Nah Targetnya berapa bu? Contoh kayak gini Jenengan yang tindak Pembelanjaannya Silmi jenengan Tahun lalu Yang ketiga Yang ketiga Tahun lalu Itu jenengan belanja apa? Berapa? Kesiapa? Ya Karena Berapa target Okokor November, Desember Lebaran, tahun depan Tentukan targetnya Ba Bu Tujuan Tentukan upaya Saya ulang Tujuan Tentukan upaya Contoh Saya pengen Tentukan upaya Masih lupa Pak 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 Pertanyaannya Pak Pak Perlu bawa kerja Ke duduk sampean Perlu bawa kerja Tidak usah Sela sama bersih Tidak usah Pak 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 Berbaya Bagaimana bedanya Ya kan Karena cuma dia Duduk sampean Ya Alba Ceritanya Pak Pak Kembali Satu Mindu Ya Tentukan Beda Beda Tujuan Menentukan upaya Pak Pak Pumrah 2 minggu Masih Tetambah Pisang Tetambah Ishram Tetambah Salu Buat beli rumah Di sana Tujuan Menentukan Upaya Berapa 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 Nanti Upaya Kita Menyesuaikan Kadang-kadang Kita Seperti Air Yang mengalir Tidak Apa Bu Tapi Alin-alin Air Kemana Mana Bu Ke Kamar Mandi Bisa Keselopan Juga Ada Ke Aquarium Juga Ada Ya Tentukan Kedua Berapa Konsumen Siapa Saja Tuh Gini Harusnya Kalau kita Jual Beli Misalnya Saya Belanja Ke Mbak Mbak Yeni Saya Belanja Misalnya Mbak Yeni Jualan Kecel Misalnya Biasanya Beli Kecel Ke Mbak Yeni Yang harusnya Terima Kasih Saya Mbak Yeni Atau Mbak Yeni Ke Saya Saya Karena Disediakan Pecel Atau Mbak Yeni Karena Saya Beli Pecel Yang mana Yang mana Makasih Misalnya Saya Belanja Sini Ke Bu Iwin Harusnya Bu Iwin Terima Kasih Saya Saya Belanja Sini Atau Ya Saya Terima Kasih Bu Iwin Karena Disediakan Baju Yang Bagus Sama 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 Sekarang Saya Ganti Pendekatannya Misalnya Ini pada Punya Instagram Nggak Instagram Main Instagram Tau Instagram Tau Loh Ya kan Saya Tanya Tanya Bully Instagram Ya Pertanyaannya Kalau Kita Punya Instagram Konsumen Yang Follow Akun IG Kita Atau Kita Yang Follow Akun IG Yang Konsumen Konsumen Suruh Polo Kita Oke Ini Ini Kadang-kadang Kita Salah Disitu Kita Gini Follow Akun IG Kami Ya Harusnya Apa Ibu Akun IG Apa Bu Kami Follow Pirasannya Ya Terus Bari Abis Itu Ketika Deo Bagi Follow Etika Dasar Kalau Di Orang Kita Biasanya Apa Oh Ya Saya Contek Itu Yang Kita Ininkan Tapi Pendekatan Kita Agak Kurang Disitu Kita Terlalu Narciss Dan Narciss Gitu Ya Kalau Aku Ngeku Ya Kalau Aku Ngeku Sompoh Gitu Loh Justru Kita Harusnya Kita Harus Cinta Sama 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 Kita Bukan Mereka Cintai Aku Ya Para Sama Itu Gitu Gitu Kita Yang Cintanya Sama Kita Pertanyaannya Misalnya Namanya Bu Bukadika Ya Dari Mana Sukiya Ya Perintah Sukiya 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 Perintah Ini Suki Sukiya Sukiya Diperintah Ya Punya Mencunyai Kesayangan Nggak Masa Top Mencunyai Dari Hati Jut Hati Yang Hati Dari Dari Hati 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 oke, pulang tahunnya kita tahu berapa? oke, ini paling penting ini kan? kenapa? gak tahu ya? ini, jari ini sayang kan gitu loh sayang capoko juga gitu ini paling pentingnya, kita itu saat ini diperhatikan sehingga kita itu lupa diperhatikan gini weh, suara-suara ini kayaknya nih, sudah kasih duit banyak gak di kita? banyak sekali, tapi kita pulang tahunnya aja gak tahu pertanyaannya gak tahu itu karena apa? kita gak tanya, gitu aja ketika tanya, dikasih tau tuh bu, tiga itu ulang tahun, setelah itu bisa, bu? yakin, bu? nah, geser-geser, jangan lagi nah, selama yang dia gak tahu, kita juga gimana bisa ngasih perhatian ke dia, saya lihat kan, bu ya 80% orang jeli, itu bukan karena rasional tapi karena emosional bukan karena barangnya lebih bagus, harganya lebih murah tapi karena 80% 80% ya saya bukan coach terbaik di Indonesia tapi saya kenal dengan Pak Uthman, gitu aja kenapa saya disini? 80% itu adalah karena emosional buat yang enak buat yang enak buat yang enak ya, misalnya jadinya kan, tuh gantri nih, hmm di parung, gantri panjang bu, semacam gantri maju, no maju, no maju, no maju lagi, no depan kasir, kasirnya jempol des, no tetep pesenangan, atau balik kanan gak pakai ini iya kan? iya kan? padahal secara personal laper kan? sudah nantri tapi gak 80% 80% maka lebih kaya dia akan tumpul tapi kita agak kurang komple disitu, bu adalanya apa? ngekai diskon ngekai berumur bayarin ngobur samota-ngota sampe akhir zaman suara-suara semua, bu iya suara iya suara iya suara itu yang paling simple, ya berikan perhatian siapa konsumen kita ya siapa konsumen kita yang ketiga adalah berapa fisis produk ah produk kita tentukan produknya jadi tiap produk itu ada konsumennya, bu tiap konsumen ada produknya contoh ST 3000 ada gak? 5.000 10.000 saya kemarin di Singapur, bu ST itu berapa? 35.000 bu ST ya kalau kita jauh 100.000 setiap konsumen ada produknya setiap produk ada konsumennya kita gak pernah sebenarnya gak pernah jual ngawur ini tak tahu ini 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 yang pentingnya ya lanjut ya yang yang kedua kita menyusun strategi yang sistem tiga lanjut ya pastikan memilih produk yang bagus bermanfaat ya dan dibutuhkan momen yang kita sama-sama tahu lebaran dan momen pentingnya adalah Desember, Januari, Februari dimana keputusan-keputusan penting itu terjadi ya mungkin orang beli baju lembaran itu 10 potong ya mungkin aja sih tapi gak banyak ya nah pastikan kita itu yang kuji secara emosional ya seminim-minimnya beli ke kita itu jahit sungkan itu yang paling powerful sebenarnya kan orang belikan pertimbangannya banyak-banyak tau karena butuh pengen suka nge-sake maka orang beli ya beli 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 jadi saran saya sebulan ini tulis ulang nama-nama orang yang sudah pernah beli ke kita ya sejarah itu berulang pembelian itu juga berulang dan merawat konsumen yang sudah ada itu tenaganya lima kali lebih hemat daripada menyakinkan konsumen baru konsumen baru konsumen baru loh saya tahu saya ibu apa itu silmi api enak jahitan rapi ya terhane cacangkau apa itu maka bukan bani surau itu ya kan apa itu apa itu silmi apa itu apa itu tahun ini gak usah kata-kata 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 ini loh enak kan gitu ya jadi merawat konsumen yang sudah ada ukurannya gampang ditulis bukan cuma kontak di WA biasanya gitu ya ada kontaknya di WA pret gak percaya gitu ditulis ditulis ngomong siji sampe pilo ngomong pilo sih customer gitu ya terus ongset meningkat diperoleh dari konsumen yang baru dari konsumen yang lama bu saya pesen ibu macan berkawang macan domba berteman domba berarti apa nanya jadi kan punya konsumen kesayangan tadi siapa namanya tika 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 kita tuh kumpul yang seufu lho bu contoh saya di malam saya tinggal di geriasanta bu KTP saya di geriasanta di malam pertanyaannya kenapa saya tinggal di geriasanta lu coba kenal lu kenal lah simple duit ku cukupi buat beli disitu kalo saya bisa pindah di araya pindah jajar jurangan 99 jadi kita biasanya tinggal itu mampunya beli disitu maka nih kalo rumahnya sejenis kira-kira tetangganya mobilnya sejenis sejenis mampun itu mobil itu jadi kalo genya ini genya pantsa quemya panta senia extander l3 ya wes itu sejenis makanya yang paling tidak punya konsumen dalam model tertentu 3-5 orang di sekitarnya sejenis juga maka nih ku dudutin kubra-kubra makanya volona ku genil baiknya ini biasa hangout ke sokok biasa arisan cantik ke sokok itu bener ya macam berkawan-macam ya lanjut nah jadi terang rumahnya bu yang pertama adalah tidak memiliki alasannya kuat ini harus dimunculkan dulu nih lebaran tahun ini apa alasan yang kuat untuk memperjuangkan sini ini dua, tidak menentukan target yang jelas ya, boleh juik wiro sih oh ya aku lady ya yang menentukan target ya aku lady dulu per bulan menentukan target jual berapa botol yang ketiga adalah kita menyusun strategi yang sistematis yaitu wabil khusus sejarah tahun-tahun sebelumnya sudah pernah beli itu sama telatnya ini lagi dan jangan dihukumi hanya untuk dijuali seorang tersinggung dulu yang dihukumi hanya ketika jualan itu orang tersinggung dulu oh jadi saya serang gak hidup ya levelnya ya dihukumi apa bu, simple bu harus saling simpen sama WA kalau dia nyetatus saman komen gue salah itu sopen sama orangku nyetatus WA, saling komen itu sopen karena kok orang nyetatus WA supaya apa sih supaya di lihat, supaya di komen dia posting anaknya saman komen tau iya anaknya lucu dia pasti gojolnya aja di komen ih suaminya lucu ya lu nama itu ya 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 tidak menutupkan target yang jelas tidak menyusun strategi yang sistematis ya penutupnya nah next nah ini dari yang kurang surat anajem 48 ya dan sesungguhnya dia lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan ini menarik sekali bu jadi biasanya kekayaan kan dan yang ini kemiskinan kan gitu ya tapi sudah dimiliki lah ya dan sesungguhnya dia lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan berarti ini Allah mau merasakan cukup bu ya mau merasa kurang bu yang kurang berarti Allah yang kurang syukure nah ya jadi Allah yang merasa kurang berarti kurang syukure karena janjinya Allah ya diberikan kekayaan dan kecukupan ya waktu habis loh pas loh semuanya profesional loh semuanya kumpul ya terima kasih tepuk tangan yang paling pria untuk ibu-ibu semua bapak-ibu semua ya semuanya semuanya yang singkat ini nikmat dan hidria semuanya yang singkat ini menjadi manfaat dan semuanya yang singkat ini menjadikan ibu bapak semua menjadi hebat ya saya tutup dengan pantun kalau ada orang pantun berarti itu gila pokok nah jadi rumus cakep itu gak usah berskincare ya pokoknya pantunnya yang auto jadi ya oke rambut diikat jangan diurai jatuh semoga bermanfaat thank you and goodbye terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih